Usaid bin Khudan inilah yang menentramkan dan menenangkan hati kaum Ansar. Kalian tidak boleh iri. Kita ini pembela, kita ini Ansar. Kita ini pembela agama Allah. Jangan mengharapkan jabatan, jangan mengharapkan kepemimpinan. Luar biasa ini orang Ansar. Allahu Akbar walillahilhamd. Orang Ansar ini luar biasa. Kalau mereka mau bersikeras, mau ngotot nih sahabat muda, mereka bisa menjadi pemimpin. Kenapa? Karena Madinah itu wilayah mereka, daerah mereka, tanah kelahiran mereka. Mereka hidup, mereka besar, mereka mati di sana dan itu orang muhajirin sahabat-sahabat Nabi dari Maka itu hijrah. Mereka yang tolong, mereka yang berikan innafkah, mereka yang berikan bantuan. Jadi ibaratnya ini Tuan Rumah, kaum muhajirin adalah tamunya di negeri mereka. Tapi mereka rendahkan hati mereka di hadapan Allah. Mereka kubur kesombongan, mereka kubur fanatisme jahiliyah itu. Dan mereka tetap orang yang tawadu, menjadi pembela-pembela agama Allah dan Rasulnya. Ben, ngapain Ben? Begini, mudah banget lembaga-lembaga yang ngajarin orang buat paham hal Al-Quran. Dan saking banyaknya, Antum akan bingung. Insya Allah, Antum gak akan lagi bingung karena ada orang yang sangat pihawai dari situ. Al-Fahmu Institut yang dikomandani oleh guru kita sama-sama, ahli tafsir dari Mesir, Ustaz Fahmi Salim. Cucuk daripada pahlawan negara kita dan kita yakini keilmuannya. Saya mempercayakan kepada Al-Fahmu Institut. Jangan lupa, ingat Al-Fahmu Institut adanya di Jakarta Barat. Jadi kita gak usah jauh-jauh kalau mau lihat. Dan anak-anak sangat mendukung. Dan anak-anak insya Allah, anak akan terlibat di situ. Ingat, nomor yang ini catat baik-baik dan kesanalah kita menyalurkan infab, serakot, dan perjuangan. Dan akan menjadi amal jariah Antum yang abadi sepanjang masa. Walaupun antia urda wafat, tapi akan tetap dikenang jua. Kenapa? Karena budi baik Antum. Buya Hamka pernah bersyair, cakep banget. Pulau Pandan jauh di tengah, dibalik pulau siangsa dua. Hancur badan di kantor tanah. Amal nan baik, budi nan baik, dikenang jua. Di Fahmu Institut. Al-Fahmu Institut. Al-Fahmu Institut. Al-Fahmu Institut. Wawakbar. Assalamualaikum. Al-Fahmu Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasaruhu wa walah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zirni ilma wa rizukni fahma. Sahabat muda, sahabat golden age yang dirahmati Allah ta'ala. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini kita dapat bercengkrama, bersuah kembali di majlis ilmu. Di majlis di mana insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan kalbu. Peningkatan iman dan taqwa melalui apa? Melalui ibrah perjalanan dari orang-orang salih. Karena Al-Quran sendiri bahkan setiap hari kita baca surat Al-Fatihah itu selalu meminta kepada Allah agar kita diberikan jalan petunjuk, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa sih? Jalan yang bagaimana? Yaitu surat Al-Ladina an'amta alaihim ghairil maghubi alaihim waladzalim. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Di dalam surat, apa namanya? Surah An-Nisa di ayat yang keberapa itu saya lupa. Itu disebutkan disitu rincian orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Yaitu apa? Minan nabiyyin wa siddiquin wa s-shuhada wa s-salihin. Jalannya para nabi, jalannya para siddiqu, jalannya para suhada, dan jalannya orang-orang salih. Nah dengan meniti jalan keempat jenis golongan manusia ini, jalan orang-orang yang hebat, yang pernah meniti kehidupan di atas muka bumi, dan mereka terbukti sukses berhasil melewatinya dengan nikmat iman dan nikmat islam, maka kita diperintahkan oleh Allah, فَبِهُدَهُمُقْ Tadi, dengan petunjuk mereka, dengan tauladan mereka, hendaklah kalian mengikuti. Ya, kalian mengikutinya. Kalian memasuki jalan itu. Subhanallah. Sahabat muda sahabat dekauh dari izin rahmati Allah. Kali ini, malam hari yang berbahagia ini, kita akan bersama seorang sahabat, yaitu Usaid ibn Khudair. Usaid bin Khudair, beliau ini adalah orang pemimpin daripada suku Aus. Di Madinah itu, tempat hijrahnya Nabi SAW, itu didominasi oleh dua kekuatan besar. Dua suku atau dua kaum, yaitu Aus dan Khazraj. Pemimpin suku Aus adalah Usaid bin Khudair. Beliau mewarisi kemuliaan dari nenek moyangnya. Sebab apa? Ayahnya Al-Khudair 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 adalah seorang pemimpin suku Aus dan pembesar bangsa Arab masa jahiliah dan salah satu dari pahlawan prajurit yang gagah perkasa yang dikenal reputasinya di seantero jazirah Arabia. Ayah daripada Usaid bin Khudair ini begitu terkenal. Dan Usaid mewarisi kedudukan, keberanian, dan kemuliaan ayahnya itu sebelum Islam. Nah, setelah atau sebelum memeluk Islam, Usaid bin Khudair ini adalah salah satu petinggi pembesar Madinah. Dan ketika dia memeluk Islam, ketika dia memilih Islam ini sebagai agama, dia memilih petunjuk daripada Allah SWT, maka Usaid bin Khudair mendapatkan petunjuk menuju jalan yang mulia dan terpuji itu. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, beliau masuk Islam dengan proses yang sangat cepat, relatif cukup cepat. Beliau masuk Islam ini, Subhanallah, beliau sangat cepat prosesnya. Dan Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam. Mengajarkan agama Islam ini kepada siapa? Kepada kaum Muslimin dari kaum Ansar yang bersumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW pada bayat akabah yang pertama dan kedua. Ketika suatu saat Usaid bin Khudair ini duduk bersama Sa'ad bin Mu'ad. Siapa itu Sa'ad bin Mu'ad? Kemarin sudah kita jelaskan. Beliau adalah seorang tokoh di Madinah. Seorang tokoh yang menjadi pemimpin Khazraj dan bersekutu dengan Yahudi Bani Quraizah. Dan beliau memberikan putusan yang luar biasa. Sa'ad bin Mu'ad. Pada saat itu Usaid bin Khudair duduk bersama Sa'ad bin Mu'ad. Mereka berdiskusi tentang ada orang asing dari Mekah. Sa'ad bin Mu'ad ini bersama Usaid bin Khudair ini dua orang jempolan. Dua orang tokoh pemuda. Kira-kira kalau sekarang ini di daerah kita, di negeri kita ini apa? Dia tokoh KNPI-nya. Yang menggalang semua pemuda-pemuda dengan semua latar belakangnya. Itu adalah kalau di negeri kita itu KNPI namanya. Yang menguasai geng, gerombolan pemuda, gagah perkasa, para pemberani, dan militan di Madinah itu adalah dua tokoh ini. Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair bersama karibnya, sahabat kentalnya Sa'ad bin Mu'ad ini, dia diskusi dengan berdua ini, mempersoalkan kehadiran putusan Muhammad yang datang ke Madinah. Menjelaskan Islam. Yaitu Mus'ab bin Umair. Dianggapnya bahwa Mus'ab bin Umair ini telah melecehkan agama kaum Madinah. Dan menyeru kepada agama Muhammad yang sama sekali tidak mereka kenal. Maka Sa'ad bin Mu'ad, ini mesti belum masuk Islam nih Sa'ad bin Mu'ad. Saking geramnya dari yang tadinya itu pembenci Islam, jadi berubah total menjadi pembela Islam. Nah, ini hebatnya ini. Sebab apa? Hidayah itu di tangan Allah. Hati itu digerak-gerakkan oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi SAW mencontohkan kita untuk berdoa. Wahai yang membolak-balikkan hati. Hati kita ini siapa tahu? Siapa yang tahu isinya? Dalamnya. Bagaimana hari ini? Apakah sama dengan hari esok? Apakah sama dengan minggu depan? Sama dengan bulan depan? Sama dengan tahun depan sampai kita mati? Urusan hati kita ini? Itu semua di bawah kontrol. Kendali Allah SWT. Yang dulunya membenci Islam. Umar bin Khotob masuk Islam, bos. Bahkan yang menjadi sahabat, yang menjadi garda terdepan untuk membela Rasulullah SAW. Siapa lagi? Khalid bin Walid. Dulu yang memusuh Islam. Membenci Rasulullah. Tapi dia masuk Islam, bos. Dia dulu memimpin perang Uhud, mengalahkan umat Islam. Tapi setelah itu dia masuk Islam. Sebelum Fathu Makkah. Dan beliulah yang memimpin penaklukan-penaklukan Islam di wilayah Irak dan negeri Syam. Subhanallah. Itulah Allah yang mengubah hati. Allah yang membolak-balikan hati seorang hambanya. Demikian pula yang terjadi kepada Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khotir. Sa'ad bin Mu'ad itu sudah begitu gerah. Dua orang pentolan pemuda Madinah, dua orang tokoh, istilahnya kita ini, dua tokoh KNPI-nya Madinah, itu pentolannya ini kan dua orang ini. Sudah gerah banget dengan pergerakan Musa'ad bin Umair yang masuk ke rumah-rumah, ke lorong-lorong, ke dusun-dusun, menjelaskan agama Muhammad dan melecehkan agama yang dianut oleh penduduk Madinah. Berhala-berhala yang mereka sembah. Maka Usaid bin Khotir pergi. Mengambil belatinya dan bergegas menuju rumah As'ad bin Zurara. As'ad bin Zurara ini siapa? Seorang pembesar Madinah yang rumahnya itu menjadi markas atau tempat menginap sahabat Musa'ad bin Umair yang menjadi utusan atau duta dari Rasulullah s.a.w. Nah, Musa'ad menginap di rumah beliau. As'ad bin Zurara ini. Dan Usaid bin Khotir pergi ke rumah As'ad bin Zurara sambil bawa belati senjata untuk memperingatkan Musa'ad bin Umair dan Tuan Rumah. Kalau kalian tidak mau menghentikan kegiatan kampanye kalian terhadap agama yang baru datang dari Makkah ini maka kami yang akan menghentikannya dan kalau perlu kami akan tumpahkan darah kalian. Subhanallah. Jadi Usaid bin Khotir sebelum tiba ke rumah As'ad bin Zurara dia perhatikan dulu dari jarak jauh. dia melihat bagaimana majlis Musa'ad dan As'ad bin Zurara ini dipenuhi oleh orang-orang Madinah. Kalau dia datang sendirian menghunus belati nanti bisa-bisa nanti malah dia yang ditangkap bikroyok ini. Tapi dia perhatikan dulu dia tunggu saat waktu yang pas nunggu majlis itu bubar tinggal mereka berdua bisa ada kita duel kata As'ad bin Khotir yang dalam hatinya. Tapi dari kejauhan itu dari jarak yang cukup dekat dia mendengarkan bagaimana Musa'ad bin Umair menjelaskan keindahan Islam menjelaskan konsep Tauhid kepada Allah menjelaskan bahaya buruk dan sesatnya kesirikan menyembah berat patung-patung dan berhala itu Subhanallah. Disitulah kalimat-kalimat hidayah yang keluar dari bibir Musa'ad bin Umair itu ternyata masuk tanpa disadari oleh Usaid bin Khotir ini masuk ke dalam relung hati dan fikirannya. Allahu Akbar walillahilhamd. Siapa yang tahu? Allah maha pemberi hidayah. Allah maha pemberi petunjuk sebagaimana Allah dia yang mampu untuk menyesatkan manusia hamba-hambanya. Yahdillahu bihi mayyasha yudillu allahu mayyasha wayahdi mayyasha Allah menyesatkan siapa yang dia kendaki dan memberi petunjuk hidayah kepada siapa yang dia kendaki. Jangankan siapa? Ada sosok Hamzah paman nabi yang masuk Islam ada sosok Abu Talib dan Abu Lahab yang tidak mau masuk Islam tidak mau menerima Islam. Akhirnya mereka semua mati dalam kemusyrikan. Nauzubillah min zarik siapa yang tahu? Tidak peduli dia kerabat dekat dia tidak peduli tetangga jauh tidak peduli apakah dia orang jauh, orang dekat semua itu adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu tanpa disadari oleh Usaid bin Khotir kalimat-kalimat indah kalimat yang menghunjam menusuk, masuk kerelung hati setiap hamba yang mendengarkan ini itulah yang apa namanya diterima oleh Usaid bin Khotir ketika bahkan dia hendak membubarkan majlis dan hendak membunuh utusan Rasulullah yang bernama Mus'ab bin Umair ini. Maka subhanallah dia perhatikan awalnya bagaimana Usaid mengagetkan mereka dengan kemarahan dan kemurkaannya. Dia datangin dilabrak ini majlis hei bubar gak kalian kalau gak kalian bubar kita berurusan disini akan terjadi duel pertumpahan darah disini bubar tapi Mus'ab bin Umair mendengarkan tantangan mendengarkan amukan kemarahan dan murkanya Usaid bin Khotir ini dengan tenang dengan lembut dengan berwibawa Mus'ab bin Umair ini apa? dia berkata kepada Usaid bin Khotir Wahai saudaraku tidakkah engkau ingin duduk dan mendengarkan dulu ayo duduk dulu dong kita dengarin dulu apa namanya halaka fi antajlis fatasma kami majlis kami terbuka majlis kami bisa dihadir oleh siapapun kami tidak memaksa orang untuk memeluk apa yang kami yakini dan kami juga tidak mencela orang yang menolak untuk memeluk keyakinan kami asalkan yang mau datang silahkan duduk silahkan dengarkan dulu setelah itu kalian bebas untuk menilai kami tidak memaksa kami tidak mencacimaki kami tidak menghakimi orang lain yang berbeda keyakinan tapi tolong dengarkan dulu apa yang dijelaskan di majlis ini subhanallah itu kalimat dari Mus'ab bin Umair subhanallah fa'in radita ya apa namanya kalau anda suka ya qabil tahu anda boleh menerima wa'in karih tahu kafafna angka ma takrahu kalau engkau ya benci tidak suka ya pada akhirnya punya kesimpulan ini apalah apa yang disaku sampai ini adalah keliru dan salah maka tanpa engkau paksa wahai saudaraku tanpa engkau murka tanpa engkau membabi buta ya apa namanya menyerang kami kami dengan penuh kesadaran kata Mus'ab bin Umair akan hentikan apa yang tidak engkau sukai itu kami akan stop dakwah ini tapi tolong dengarkan dulu duduk dulu duduk sebentar santai bos kita 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 santai nih jadi dakwah itu bawa santun bawa santai bawa gembira jangan dakwah itu dibawa menyeramkan dakwah dibawa menakutkan wah jangan ya sahabat muda sahabat gula yang tidak berhati Allah kalau kita ingin mencontoh Rasulullah dan para sahabat jadikanlah dakwah ini sebagai sarana alat untuk mendapat supaya manusia ini mendapatkan hidayah petunjuk Allah dan kita sampaikan hidayah itu jangan dengan paksaan dengan kata-kata kasar dengan wajah-wajah yang menyeramkan dengan mata tatapan mata yang menakutkan yang menunjukkan kekejaman dengan apa namanya caci maki kata-kata kotor jangan dakwah itu sampaikan dengan santun pakai logika ya sampaikan dengan hati yang bersih sampaikan dengan lisan yang baik ya agar dakwah ini masuk ke relung-relung hati siapapun lawan dialog kita lawan bicara kita siapa bisa jadi ya kita tidak tahu bisa jadi orang yang tadinya membenci lalu dia akan menjadi berubah menjadi orang yang mencintai agama Islam ini subhanallah ya maka sahabat muda sahabat golden age yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala disitulah pentingnya kita ini berdakwah ya banyak orang ya terpesona dengan dakwah ini karena apa karena kesantunan ya para pendakwahnya karena kebaikan hati para pendakwahnya karena kejujuran para pendakwahnya karena contoh tauladan yang baik ya cacian makian orang dibalas dengan senyum dibalas dengan apa keramahan dibalas dengan kata-kata yang baik ya nah itu jadi jangan kita balas cacian orang lain makian orang lain itu dengan balasan yang setimpal atau bahkan lebih lebih jelek lebih jahat lebih kotor daripada yang disampaikan oleh orang lain itu ya kata di dalam Al-Quran itu ada petunjuknya idfak billati hiya ahsan ya balaslah ya perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang kepada kalian oleh musuh-musuh dakwah ini kepada kalian idfak billati ahsan kalau kita balas keburukan orang dengan kebaikan kalau kita balas cacian orang dengan kesantunan kalau kita balas kebiadaban orang dengan keadaban yang tinggi dalam menyampaikan dakwah dan risalah dari Allah ini maka bisa jadi itu akan mengubah dan membalikkan keadaan yang tadinya ya diantara kamu dan orang lawan bicaramu itu terjadi permusuhan ya udah mukanya udah membawanya marah bawaannya udah kesal bawaannya benci ya maka akan berubah total subhanallah dia akan berubah yang tadinya benci menjadi rindu yang tadinya menghina menjadi memuji yang tadinya gusar menjadi tentram dan tenang di bawah naungan kedamaian agama Allah yaitu Islam yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini sahabat muda sahabat golden age yang dirahmati Allah ta'ala jadi ini cara seorang pendakwah contoh Mus'ab bin Omer dengan sikapnya kelembutannya dengan adabnya dengan jadi posisikan pendakwah itu mesti posisikan diri apa dia sebagai pelayan jangan sebagai apa yang memaksa posisikan dia dalam posisi yang rendah ya tapi dia harus merasa tinggi dan luhur karena apa dia membawa mengemban misi risalah yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala dia posisikan dia ya lebih rendah dari orang lain gak apa-apa kita merendah asal di mata Allah kita itu tinggi di mata Allah kita mulia ya dalam menyampaikan dakwah itu seperti itu gak apa-apa orang rendahin kita gak apa-apa orang lecehkan kita yang penting kita di mata Allah bukan di mata manusia di mata Allah kita jadi orang yang hebat di mata Allah menjadi orang yang mulia di mata Allah kita adalah pembawa-pembawa risalah Allah subhanahu wa ta'ala sahabat muda sahabat de gole yang dirahmatilah Allah Usaid adalah lelaki sejati dia orang yang cerdas akalnya juga cerdas hatinya ya nah sehingga penduduk Madinah ini bahkan menggelari Usaid bin Khudari dengan apa Al-Kamil wah Masya Allah orang yang sempurna budi pekertinya ya orang yang sempurna budi pekertinya maka sampai saat itu ya ketika apa namanya Mus'ab ya menyatakan itu dakwah itu dengan logika dengan sentuhan hati ya maka Usaid bin Khudari ini berkata kepada Mus'ab apa kata Usaid kepada Mus'ab ya baiklah engkau cukup adil ya ucapan kamu tadi itu silahkan duduk dengarkan dulu kalau kamu terima kalau ini bagus menurut kamu terima silahkan terima kalau tidak bagus ini buruk menurut kamu ya tanpa kamu paksa tanpa kamu hentikan kami akan hentikan sendiri baiklah kata Usaid bin Khudari apa yang kau katakan ini cukup adil coba sekarang katakan apa yang kamu bawa hati ma'indak subhanallah ya maka Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat Al-Quran agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah dari Rabbnya ya disampaikanlah wahyu rangkaian wahyu yang abadi yang kekal yang indah yang mempesona yang penuh dengan mu'izat dan petunjuk dari Allah Ta'ala ya dibawakan dengan begitu mempesona ayat-ayat ini maka apa namanya setelah Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat Allah memperkenalkan Islam memperkenalkan Tauhid kepada orang-orang yang menghadiri majlisnya ini apa kata ya hadirin yang hadir disitu demi Allah kami tahu wallahilakad arafna fi wajhi Usaidil Islam qabla an yatakallam arafnahu fi israqihi watas watashid watasah tulihi ya demi Allah ya kami tahu dari wajah Usaid bahwa ia tertarik kepada Islam sebelum ia mengatakannya kami tahu dari mana dari sinar dan kecerahan wajahnya wah berarti memang ini luar biasa ya yang tadinya ya ingin berduel ingin berantem ingin menghentikan majlis ingin bubarin pengajian tapi kalau dihadapi dengan kata-kata yang baik dengan santun dengan logika yang memuaskan hati ya akal dan kalbu subhanallah ini akan berubah ya asalkan orang yang kita ajak bicara ini punya otak juga ya jangan cuma punya otot doang kadang-kadang ya mau bubarin pengajian modalnya cuma otot dan dengkul ya otaknya dia dengkul dia ngotot lagi ya jadi gak bisa diajak dialog nah orang kayak begini susah udah kita demin aja baik-baik kita ngalah tapi kalau orang ini punya akal ya orang terpandang tapi dia mau menghadang dakwah menghalangi risalah ini ayo kita ajak bicara kita dialog dengan baik ya sehingga apa yang terjadi ini luar biasa Mus'ab bin Umir belum menyelesaikan urayannya tentang agama Islam sampai Usaid benar-benar terpikat lalu dia sendiri yang mengatakan ma'ahsana hadal kalama wa ajmala betapa indah ucapan yang kau sampaikan ini ya betapa baiknya dia kaifat asna'una iza arattum an tadkulu fi hadad din langsung Usaid bin Khudair bertanya apa dia bertanya ya apa gerangan yang harus kita lakukan kalau ada orang yang hendak masuk agama ini maka Mus'ab sambil tersenyum dia menjawab bagaimana ya tutahhir badanak wa thawbak wa tashhadu shahadal haq shahadatal haq wa tusalli nah ini ini kata-kata yang ringkas padat dan jauh dari kesan angkuh jauh dari kesan menyeramkan ya bagaimana caranya orang masuk islam ini ya adalah kata Mus'ab bin Umair bersihkan dulu tubuhmu ya tutahhir badanak wa thawbak dan pakaianmu ya lalu kemudian apa tashhadu shahadatal haq lalu kamu bersaksilah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala thumma sholli thumma tusolli kemudian sekamu sholat nah jadi gak ada persyaratan orang masuk islam ya harus disunat dulu harus apa ngumpulin jakat dulu bayar ini dulu gak ada ya masuk islam itu mudah cukup bersihkan badanmu mandi yang bersih pakaianmu jangan ada najis lalu kemudian kau ucapkan dua kalimat shahadat lalu engkau sholat mohon ampun tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala oh urusan sunat itu nomor sekian urusan dia nanti bisa baca Quran apa enggak bisa sholat apa enggak itu ntar nomor sekian bisa belajar bisa sambil ya belajar ya jangan kita mempersulit orang mau masuk islam dikasih syaratnya macam-macam gak ada ya subhanallah sahabat muda sahabat gula maka uset ini memiliki karakter ya setelah dia menyatakan diri masuk islam dia setelah mandi dan bersuci lalu bersyahadat lalu bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala uset pulang dia itu ya buat datang siap badat datang kemana dia datang menemui saat bin mu'as ya padahal dia pergi ya dapat tugas supaya mencekal bubarin pengajiannya mus'ab dan mengusir mus'ab dari Madinah bos tapi dia pulang dari mus'ab bin Umair bukannya dicekal bukannya diusir bukan dibubarin untuk pengajian malah dia yang masuk islam dan dia kembali kepada saat bin mu'as mengajak temannya itu untuk masuk islam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar apa kata Sa'ad bin mu'as sahabat mudah sahabat dan ayat rahmat demi Allah ya demi Allah kata Sa'ad bin mu'as ya lakad ata ya apa namanya disitu Sa'ad bin mu'as mengatakan apa demi Allah us'at datang kepada kalian ya dengan wajah yang berbeda dari saat dia pergi untuk mengusir mus'ab bin Umair nah ini sudah beda sudah ya apa namanya sudah berubah dia sudah menerima islam dia subhanallah ya sahabat mudah sahabat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sa'ad bin mu'as itu bilang tadi ak uksim lakad ja'akum usaidun bighairil wajhil ladhi dahaba bihi sudah berubah wajahnya tadi dipenuhi dengan kebencian permusuhan dia balik ya dengan wajah ceria wajah yang penuh dengan senyum dan bersinar sinar ya subhanallah beda orang kalau sudah menerima islam itu beda ya cerah yang tadinya yang tadinya kusam yang tadinya hitam yang tadinya gelap setelah menerima cahaya islam itu berubah ya rona wajahnya sudah berubah kenapa aliran darahnya sudah berubah bukan berarti darahnya ganti ya pakai darah baru enggak ya bukan berarti wajahnya berubah jadi ceria karena ada dia pakai makeup dia pakai dandanan dia pakai apa polesan baru enggak tapi hati ini yang menjadi kunci dan sentral kalau hati itu sudah dipenuhi dengan cahaya maka dia akan menebarkan cahaya itu ke sekujur tubuhnya tapi kalau hati yang dipenuhi dengan kegelapan kekufuran dengan kemusyrikan dengan kesesatan maka hati itu pula yang akan memompa darah ke seluruh pembuluh darah itu dengan membawa rona kesesatan dan kegelapan nah ini cahaya islam beda subhanallah ini kalau betul-betul islam sudah masuk sudah masuk dalam hati maka itu sahabat-sahabat bawalah islam ini kemanapun kita pergi masuk dia menjadi darah kita menjadi daging kita menjadi cahaya yang menebarkan aroma kebaikan-kebaikan bagi masyarakat di sekeliling kita itulah kemuliaan islam jadi orang islam itu harus jadi orang yang baik-baik ya maka usaid bin khudair setelah tahu ini ya bahwasannya siapa saat bin muad sudah merasakan ada aroma perbedaan wajah tadi wajahnya penuh benci sekarang kok berubah ini usaid dia pakai dia pakai siasat dia pakai akalnya untuk menghadapi saat bin muad ya dia tahu saat ini sangat mirip dengannya ya karena dia ini sahabat kental dua-duanya ini sahabat karib yang luar biasa ya soulmate lah istilah kita jaman anak muda sekarang ini soulmate ya teman tiap hari bergaul tiap hari mancing bareng tiap hari tiap akhir pekan main sepeda bareng ya atau apa namanya ikut klub motor bareng pokoknya udah ini dah pokoknya udah lengket banget nah ini saat bin muad dan usaid bin khudair ini udah tahu kelebihan dan kelemahan masing-masing maka usaid bin khudair ini menghadapi sahabatnya sahabat karibnya sahabat kentalnya ini dia tahu bahwa saat bin muad juga orang baik-baik sebenarnya dia orang yang mudah tersentuh juga dengan cahaya islam ya maka dia apa namanya dia tahu ada tidak ada hal yang menghalangi antara saat dengan islam kecuali ia mendengar firman Allah seperti yang ia dengarkan tadi maka dia bacakan ayat-ayat al-quran dia bacakan ayat al-quran yang tadi dibacakan dan dijelaskan oleh siapa oleh mus'ab bin umir subhanallah sampai betul-betul dibacakan itu ayat dijelaskan itu ayat yang tadi dibacakan oleh mus'ab bin umir kepada sahabatnya sampai betul-betul berubahlah kondisi hati sahabatnya saat ibn mu'adh ini subhanallah ya sahabat muda sahabat di bawah injil rahmat Allah apa namanya inilah cara siasat inilah kehebatan dua orang tokoh dua orang sahabat kental yang merasakan manisnya iman dan akhirnya mereka mati dengan membawa iman berjuang dalam kehidupannya menegakkan iman dan islam subhanallah kalau Sa'ad bin Mu'adh wafat dalam keadaan syahid setelah perang ahzab menghadapi koalisi kaum musrikin mekkah dengan yahudi bani kurayza didukung oleh kaum munafikin yang ada di madinah beliau lalu mati syahid karena terkena tembakan apa namanya panah yang mengenai urat tangannya sehingga apa namanya sakitnya apa luar biasa dan tidak tertolong beliau syahid nah itu hebatnya Sa'ad bin Mu'adh sudah kita jelaskan bagaimana Sa'ad bin Mu'adh ketika kematiannya itu aras Allah itu berguncang begitu hebat subhanallah nah kalau U'usaid bin Khudar ini apa keistimewaannya kelebihannya ya dalam islam dialah penyelamat ya umat islam ketika terjadi perbedaan pandang perbedaan apa namanya pendapat diantara kaum muhajirin dan ansur dalam pemilihan khalifah sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah dia inilah pahlawan sakifah bani sa'idah nah jadi pahlawannya itu adalah apa namanya U'usaid bin Khudar U'usaid bin Khudar ini pahlawan sakifah bani sa'idah ya pada hari sakifah itu setelah Rasulullah wafat sekelompok kaum ansur yang dipimpin oleh Sa'id bin Ubadah mereka memproklamirkan hak mereka atas khilafah ya atas kepemimpinan umat setelah wafatnya Rasulullah ini perdebatan cukup lama dan cukup panas namun sikap U'usaid bin Khudar ya itulah yang berhasil meredam perselisihan diantara kaum ansur kata-kata yang diucapkan oleh U'usaid bin Khudar inilah bagaikan fajar yang menyingsing ya seperti matahari yang menyingsing di ufuk ya sebelah timur ya untuk menentukan arah masa depan umat Islam ini sepeninggal Rasulullah S.A.W. kita berhutang budi kita berhutang jasa umat Rasulullah ini sepeninggal wafatnya Rasulullah S.A.W. itu berhutang jasa berhutang budi kepada U'usaid bin Khudar yang berhasil meredam perselisihan perbedaan sudut pandang para sahabat muhajiri terutama kaum ansur yang hendak mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin Khalifah setelah Rasulullah wafat U'usaid berdiri dan berkata kepada kaum ansur bukankah kalian tahu Rasulullah itu berasal dari kaum muhajirin mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah karena itu sangat wajar Khalifah setelah Rasulullah wafat itu diangkat dari kaum muhajirin bukankah kita adalah pembela Rasulullah maka kewajiban kita sekarang adalah membela Khalifahnya karena mereka yang lebih berhak dan kaum muhajirin ya telah bersepakat membayat Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu arzahu atas usulan ya refleks dari Umar Ibnul Khattab dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Subhanallah tadinya Abu Ubaidah ya ingin mengangkat tangannya Umar bin Khattab jadi Khalifah lalu Umar enggak masa saya langsung refleks diangkat tangannya Abu Bakar beliau orang yang paling senior diantara sahabat muhajirin beliau orang yang paling pertama diantara sabiqun al-awwalun beliau adalah mertuanya Rasulullah beliau adalah orang yang menemani dan dipilih oleh Allah dan Rasulnya untuk menemani Rasulnya hijrah pada malam hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah Abu Bakar itulah satu-satunya sahabat yang diminta oleh Rasulullah untuk menemani perjalanan beliau sampai dikejar-kejar sampai masuk ke lubang apa gua ya dikejar-kejar mau dibunuh Subhanallah itulah kemuliaan Abu Bakar ini yang kemudian terpilih dan Usaid bin Khudar inilah yang menentramkan dan menenangkan hati kaum Ansar kalian tidak boleh iri kita ini pembela kita ini Ansar kita ini pembela agama Allah jangan mengharapkan jabatan jangan mengharapkan kepemimpinan luar biasa ini orang Ansar orang Ansar ini luar biasa kalau mereka mau bersikeras mau ngotot nih sahabat muda mereka bisa menjadi pemimpin kenapa? karena Madinah itu wilayah mereka daerah mereka tanah kelahiran mereka mereka hidup mereka besar mereka mati di sana dan itu orang muhajirin sahabat-sahabat nabi dari Makkah itu hijrah mereka yang tolong mereka yang berikan nafkah mereka yang berikan bantuan jadi ibaratnya ini tuan rumah kaum muhajirin adalah tamunya di negeri mereka tapi mereka rendahkan hati mereka di hadapan Allah mereka kubur kesombongan mereka kubur fanatisme jahiliah itu dan mereka tetap orang yang tawaduk menjadi pembela agama Allah dan Rasulnya dan itu adalah suatu kemuliaan cukup bagi mereka kemuliaan ini sebagai pembela agama Allah sebagai ansornya Rasulullah s.a.w yang mana Nabi s.a.w mengatakan apa wahai kaum ansor tidakkah kalian rela tidakkah kalian rido kalau orang-orang ini mendapatkan harta rampasan yang lebih banyak daripada kalian tidakkah kalian merasa rela dan ikhlas kalian mendapatkan aku aku akan tetap bersama kalian meskipun sudah ditaklukkan Mekah Muhammad Putra Abdillah putusan Allah s.w.t tidak akan tinggal di kota Mekah dan aku akan kembali ke Madinah karena Madinah adalah cahaya Islam Madinah adalah cahaya pusat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia ini dan aku akan mati di negeri kalian tidakkah kalian rido itu kaum Ansar tercucuran air mata kaum Ansar banjir air matanya mereka begitu senang begitu gembira bersyukur kepada Allah mereka mendapatkan durian runtuh ini bukan durian asli ini bukan durian dari pohon ini adalah karunia nikmat yang terbesar dari Allah meskipun Rasulullah Muhammad sudah menjadi penguasa Jazirah Arabia sudah melaklukkan kota Makkah tetapi beliau memilih Madinah sebagai pusat kekuasaan Islam sebagai pusat penyebaran dakwah Islam ini ke seluruh penjuru dunia menjadi ibu kota kehalifahan coba bukan Makkah ibu kota kehalifahan di zaman Rasulullah dan sahabat khulafur rasiti bukan Makkah Madinah Madinah inilah yang membawa panji-panji Islam ke seluruh penjuru dunia dari Madinah ini tersebar Islam itu ke daratan Asia ke daratan Afrika ke daratan Eropa bahkan sampai ke daratan Nusantara di masa siapa? Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu dakwah Islam ini sudah masuk ke Nusantara ya meskipun belum banyak pengikutnya tapi sudah sampai surat dakwah ajakan dakwah kepada penduduk Nusantara ini di masa Khalifah Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu subhanallah itu nikmat karunia Allah yang paling besar dan orang ansur rela itu ikhlas mereka dipimpin oleh rekan-rekan mereka sahabat-sahabat muhajirin karena Nabi telah menetapkan al-a'immatu min Quraysh pemimpin ya setelah Rasulullah wafat adalah dari kaum Quraish Abu Bakar Umar Usman Ali itu semua dari kaum Quraish dari kaum muhajirin dan Usaid bin Khudair menjalani kehidupannya sebagai ahli ibadah yang gemar takarruf kepada Allah senantiasa berderma mempersembahkan harta dan nyawanya untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau pegang-pegang rat ya wasiatnya Rasulullah kepada kaum Ansar bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai aku di telaga Allahu Akbar ya sabarlah isbiru wahai kaum Ansar bersabarlah kalian hatta talqawni alal haub sampai kalian betul-betul nanti akan berjumpa dengan aku di telaga subhanallah maka itu Nabi Muhammad ya memuji orang-orang Ansar siapa yang mencintai kaum Ansar maka berarti dia telah mencintai aku kata Rasulullah ya siapa yang membenci kaum Ansar berarti dia membenci aku kata Nabi SAW dan tidak ada orang yang membenci kaum Ansar yang mendukung agama Allah dan Rasulnya ini kecuali dia adalah Munafik ya ini Rasulullah ya yang memberikan capstempel Munafik kepada siapa saja orang yang membenci sahabat-sahabat Rasulullah terutama dari kaum Ansar radiyallahu anhum wa'arabahum ajma'in Usaid bin Khudair wafat pada bulan Syaban tahun 20 Hijriah ya di masa Amirul Muminin Umar Ibn Khutab dan Umar bin Khutab sendiri yang memanggul jenazahnya ya bersama sahabat yang lain ya dan beliau dimakamkan di Tanah Baqi' Al-Gharqat dimana disitu tertanam terkubur jenazah sahabat-sahabat mulia ya dan keluarga-keluarga yang mulia dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik ya orang adalah Usaid bin Khudair ni'mar rajulu Usaidu bin Khudair ya Rasulullah ini memberikan pujian khusus kepada Usaid bin Khudair subhanallah ya sebaik-baik orang adalah Usaid bin Khudair mudah-mudahan Allah meridai beliau dan kita dapat mengikuti Jojak Taula dan beliau sampai kita bertemu dengan beliau dan Rasulullah di Telaga sampai kita nanti insyaallah ya rabbal alamin mudah-mudahan kita dikaruniakan nikmat dari Allah dapat masuk ke dalam syurga Allah bertetangga dengan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku lukau lihada astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala kami memang masih baru tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk syurga maka kami juga betul-betul merindukan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala dalam catatan sejarah hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya di mimbar itu dia membela Islam di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke syurga dengan cara apa dengan cara kita yang sama kita berjuang lewat media media yang akan membumikan Islam rahmatan lil'alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali mari salurkan infak media ke rekening bank BNI Syariah 0631 748 573 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih